Nah jadi kali ini kita akan membahas tentang toxic leader atau seorang pemimpin yang beracun Jangan lupa ya untuk dukung terus video ini di like ya, kemudian diberikan komentar dan jangan lupa di subscribe untuk yang baru pertama kali masuk ke video ini Halo, selamat datang kembali di channel Vinky Dona Madleni Kali ini kita akan sharing ya Nah disini kita akan membahas tentang toxic leader Nah jadi tema kali ini diinspirasi dari komentar-komentar pada video sebelumnya Nah ini komentarnya ya Jadi ada tentang toxic leader zaman now Nah sekarang kita akan membahas tentang karakteristik toxic leader Nah sebelumnya toxic leader atau kepemimpinan yang beracun gitu ya Nah jadi kalau kita bicara tentang toxic leader Nah ini ada karakteristiknya Jadi menurut Padilla, Hogan, dan Keser ada 6 karakteristik toxic leader Nah jadi toxic leader ini adalah pemimpin yang memperlakukan bawahan sebagai kendaraan atau pijakan untuk mendapatkan tempat yang diinginkan Nah jadi toxic leader ini bisa sangat sukses dengan jangka pendek Namun akan gagal dalam jangka panjang Karena mereka tidak mengembangkan kepemimpinan dan bekerja Itu ya tadi ya Memperlakukan bawahan sebagai kendaraan atau pijakan Nah jadi kita akan bahas menurut Padilla, Hogan, dan Keser ini Nah jadi yang pertama Nah karakteristik seorang toxic leader itu adalah otokratis ya Otokratis Nah disini leader yang seperti ini cenderung memanfaatkan posisi dan WW6 Kurang percaya akan dengan kemampuan bawahan Kemudian memaksakan kehendak dan tidak toleran terhadap kesalahan yang sama Jadi komunikasi yang digunakan itu cenderung dari atas ke bawah Nah dari Jadi hampir jarang dari dua arah gitu ya Kata-kata yang sering ia ucapkan adalah Kita tidak punya waktu untuk membahas ini Nah jadi yang dibahas itu ya Hampir tidak ada diskusi ya Karena tadi komunikasinya dari atas ke bawah Jadi kata-katanya yang andalannya itu Kita tidak punya waktu untuk membahas ini Dan inilah situasi dan pekerjaan yang harus Anda lakukan Selesaikan saat ini juga Nah jadi tidak toleran sama sekali ya Nah itu adalah ciri-ciri toxic leader ya Dari otokratis Nah kemudian ada yang kedua Nah yang kedua ini adalah narsistik Nah jadi kalau yang narsistik ini ya Jadi leader ini memiliki rasa kepentingan Kebutuhan, kekaguman yang berlebih Dan kurang berempati saat berhadapan dengan orang lain Nah jadi terhadap dirinya sendiri kayak bangga banget gitu ya Kemudian cenderung melakukan hal-hal seperti Saya melakukan atau mencapainya sendiri tanpa bantuan bawahan Atau masalah pribadi Anda harus ditinggalkan di rumah Anda di sini untuk bekerja gitu Padahal ya sebaliknya mereka juga membawa-bawa masalah pribadi mereka ke tempat kerja Tapi karena namanya juga atasannya Nah toxic leader yang narsistik karakteristiknya Nah jadi dia memiliki rasa kepentingan, kekaguman yang berlebih Nah jadi dia kurang empati dengan orang lain Jadi ya dia aja lah gitu ya terlalu narsis Kemudian yang ketiga itu ada manipulatif Jadi karakteristik leader yang seperti ini Itu mirip dengan narsistik yang tadi Karena fokus hanya pada dirinya sendiri Jadi dia aja yang hebat, dia aja yang bagus gitu ya Dia itu menyembunyikan aktivitasnya Agar tidak diketahui oleh orang lain Nah jadi memanipulatif Jadi karakternya seperti itu Jadi orang seperti ini Leader, toxic leader seperti ini Itu cenderung menyalahgunakan posisi Jadi posisinya itu karena dia di atas Lebih berwenang, dia bersembunyi Di aturan atau kebijakan-kebijakan Kemudian menyalahgunakan hubungan Kemudian menyalahgunakan sistem organisasi Untuk keuntungan pribadi dia Nah itu yang manipulatif tadi ya Jadi bahaya banget Ya ciri-ciri yang karakteristik dari yang toxic leader ini Nah kemudian yang keempat Nah ini yang sering dan Lebih peka ya orang-orang Ini adalah mengintimidasi Nah ini toxic leader banget Jadi mengintimidasi Leader yang mengintimidasi ini Jadi intimidasi itu yang mengancam Menggertak ya Kurang lebih seperti itu Nah ini dia suka menggertak bawahannya Apa-apa digertak Kemudian orang-orang di sekitar Itu merasa tidak nyaman Tentu ya Kan intimidasi itu sangat tidak baik Nah jadi dia menggunakan intimidasi Untuk mencapai tujuannya Nah inilah gaya kepemimpinan Yang paling umum dilakukan oleh toxic leader Ingat ya Jadi intimidasi itu yang paling sering Dan di mana-mana bisa dirasakan Cepat dirasakan Nah jadi cenderung memerintah bawahannya Atau tim kerjanya dengan tangan besi Dengan keras Jadi keras banget Nah jadi mungkin harapannya Agar orang lebih baik Atau seperti apa Padahal sebaliknya ya Intimidasi membuat orang tidak nyaman Sangat tidak nyaman Kemudian tim kerja maupun bawahannya Tidak berani menawarkan ide Jadi ide-ide yang brilian Itu biasanya kan dapat dari tim Nah ini karena dia mengintimidasi Kemudian dia menakuti-nakuti Orang di sekitarnya Untuk mencapai tujuan dia Atau hanya untuk kepentingannya saja Nah ini orang males Takut Jadi orang ada ide Yaudah ngapain sih aku bicara Ngapain sih ideku Nanti juga disalah-salahin gitu Nah jadi karena idenya takut ya Dikeluarkan Nah jadi Ya Intinya Orang tuh males menghadapi intimidasi Jadi lebih baik menghindari Nah kemudian Selanjutnya ya Terlalu kompetitif Terlalu kompetitif Nah disini leader yang terlalu kompetitif Ya cenderung memiliki sikap Ingin menang sendiri Ya Jadi cenderung ingin Memiliki rasa Ingin menang sendiri Dengan segala cara Dan menggunakan perilaku yang tidak etis Ingat gitu ya Jadi dia melakukan semuanya Apapun itu dengan kata-kata kasar Dengan intimidasi tadi ya Jadi menggunakan sesuatu hal Yang dengan tidak etis Nah Ia cepat mengambil keputusan Tanpa berpikir panjang Dan jarang menerima Saran dari bawahan Jadi kayak strategi saya yang paling benar Kalau yang Kalau salah Ya kalian yang salah Ya begitu deh Ya itu Ciri-ciri toxic leader ya Karakteristik Toxic leader Yang terlalu kompetitif Nah kemudian Yang selanjutnya ada Diskriminatif Nah jadi diskriminatif ini Karakteristik Dari toxic leader Yang terakhir Jadi Ia tidak menghargai Keragaman Cenderung bergaul dengan orang-orang Yang bersifat Sama dengan dia Nah para leader yang diskriminatif ini Tidak ingin Ditantang oleh bawahannya Dengan saran Atau sudut pandang yang berbeda Jadi dia merasa tidak nyaman sendiri Akan keberagaman Jadi Dia hanya ingin bergaul Dengan orang-orang yang sifatnya sama dengan dia Kemudian dia hanya ingin Mendapatkan saran dari Orang-orang yang Cenderung sama dengan dia Jadi Dia tidak ingin sama sekali Ada pendapat-pendapat lain Ya Kalau yang berbeda Atau yang Memang membuka sudut pandang yang berbeda Jadi sangat anti sekali Nah ini adalah karakteristik Toxic leader yang Diskriminatif Nah ini adalah Karakteristik Toxic leader Nah ini menurut Kajiannya seperti ini Nah jadi untuk Teman-teman Yang bekerja di perusahaan Di kantoran Di suatu organisasi Perlu kita tahu Tentang karakteristik Toxic leader Nah jadi Pemimpin ya Pemimpin itu Tidak selalu Ya Tidak selalu Yang seperti kita inginkan Namun Kalau mengarah ke Deskripsi yang tadi Ya itu adalah Benar-benar Leader Atau pemimpin Atau boss ya Itu adalah Toxic leader Tidak selalu Terima kasih